Di dalam kegiatan Gawai Dayak, tentu ada terselip seni dan budaya yang perlu kita tampilkan, kita teruskan. Karena seni dan budaya merupakan bagian warisan yang harus kita lestarikan bersama. Permainan ini memang cukup ekstrim untuk klasifikasi anak-anak. Tapi koordinator permainan dan panitia telah menetapkan teknis dan cara permainannya yang aman bagi anak, serta diawasi oleh orang tua mereka. Kita panitia juga mewajibkan keterlibatan orang tua untuk memantau. Untuk memantau terutama saat proses pencarian bahan baku lagum, yaitu bambunya. Karena bambu ini ukurannya sangat-sangat besar dan memang cukup berbahaya jika anak itu sendiri yang mencarinya. Jadi kita mewajibkan untuk membawa wali atau orang-orang yang orang tua untuk mengikuti mereka mencari bahan baku supaya aman. Dan karena anak-anak juga untuk ukuran tua mudanya bambu, jenis bambu ini anak-anak tidak tahu. Jadi kita wajibkan itu demi keamanan dan demi kualitas juga seperti itu. Setelah diisi dengan minyak tanah, kemudian dipanaskan dengan menyulut api sekitar 5 menit hingga 10 menit. Jika minyak sudah panas, lalu ditiup lubang sulut dengan tujuan membuang asap yang ada dalam bambu. Tapi asapnya tidak boleh dikosongkan karena akan berpengaruh pada kekuatan dentuman meriam ketika disulut api. Tetapi lebih berbahaya jika asap tidak dikeluarkan karena akan mengakibatkan minyak yang ada di dalam bambu bisa menyebur keluar melalui lubang sulut meriam dan dapat mengenai wajah si penyulutnya. Maka dari itu, permainan rakyat di desa cipta karya ini diawasi oleh panitia dan orang tua anak-anak yang bermain. Pada masa era modern seperti ini, masa era digital seperti ini, anak-anak lebih disibukan dengan gadget dan kesibukannya masing-masing. Jadi permainan yang menuntut kreativitas dan ketangkasan seperti ini hampir dilupakan oleh anak-anak. Jadi tujuannya adalah untuk mengenang kembali apa yang sudah diwariskan oleh tetua-tetua yang tetapi kita, ini adalah budaya. Kita menjadikan ini budaya agar budaya itu tidak dilupakan oleh generasi-generasi muda. Untuk kriteria penilaian, kita yang kita nilai adalah jarak. Jarak tembakan, yaitu target tembakannya itu menggunakan kaleng bekas. Kaleng bekas itu kita ukur dan diurutkan 8 terbesar dari 18 peserta untuk yang mendaftar saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!